selamat datang di channel youtube mytv jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya langkah pertama siapkan mie telur ini saya memakai mie telur yang beratnya 200 gram ya kemudian kita buka bungkus mie telurnya karena saya memakai yang kemasan 200 gram mie telurnya berbentuk panjang seperti ini ya setelah dibuka bungkusnya kemudian masukkan mie telur ke dalam air yang sudah mendidih selanjutnya rebus mie telur sepanjang waktu 3 menit jika sudah direbus sampai teksturnya seperti ini kemudian matikan api kompornya ya lalu tiriskan buang airnya seperti ini hasil akhirnya ya kemudian siapkan daun bawang sebanyak 4 batang ini sudah dicuci bersih kemudian diiris-iris langsung dimasukkan ke dalam mie yang sudah ditiriskan sambil memotong daun bawangnya saya ingin memberitahukan bahwa channel mytv sedang mengadakan giveaway berhadiah logam mulia dan t-shirt yang cantik dari mytv silakan kunjungi instagram mytv bisa lihat linknya di kolom deskripsi kemudian follow instagram mytv selanjutnya berikan komentar terbaikmu di postingan tentang giveaway di instagram mytv 3 pemenang yang beruntung akan dipilih dan diumumkan di instagram mytv selanjutnya masukkan 1 butir telur ayam tambahkan 3 sendok makan tepung terigu masukkan setengah sendok makan garam setengah sendok makan penyedap rasa sapi 1.4 sendok teh lada bubuk kemudian ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur secara merata jika sudah tercampur secara merata hasilnya akan menjadi seperti ini ya langkah berikutnya siapkan tin wall ini saya memakai tin wall kotak ukuran 300 ml kemudian lapisi dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis jika sudah terlapisi minyak goreng langkah berikutnya pindahkan mie telur ke dalam tin wall ini dipindahkannya sembari ditekan-tekan ya agar lebih padat hasilnya nah jika sudah akan seperti ini hasilnya ulangi terus langkahnya sampai mendapatkan beberapa kotak tin wall langkah berikutnya siapkan kukusan kemudian minyak dikukus ke atas kompor nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang ya jangan lupa untuk ditutup ini dikukus sekitar 15 menit setelah 15 menit kita tunggu dingin hasilnya akan seperti ini ya nah ini sudah dingin ya langkah berikutnya pindahkan ke atas talenan kemudian kita potong-potong adonan mie-nya untuk pemotongannya sesuai selera saja ya nah ini ada yang saya potong menjadi seperti ini bagian yang besar atau bisa juga dipotong ke dalam bagian yang lebih kecil nah ini untuk pemotongannya disesuaikan dengan harga jualnya ya kalau dipotong kecil-kecil seperti ini ini bisa dijual seribuan kalau dipotong seperti ini hasilnya sekitar lima puluhan piece ya langkah berikutnya siapkan mangkuk kemudian masukkan 8 sendok makan tepung terigu selanjutnya ini ditambah 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh penyedap rasa sapi lalu masukkan air sebanyak 150 ml selanjutnya ini diaduk-aduk sampai tercampur secara merata untuk memasukkan airnya bertahap ya agar tidak menggumpal oke ini diaduk-aduk hasil akhirnya seperti ini kemudian ke dalam wadah yang lain masukkan 100 gram tepung panir nah ini caranya cukup lapisi adonan nugget mie-nya ke dalam tepung basah seperti ini kemudian gulirkan ke dalam tepung panir sampai seluruh permukaannya terlapisi tepung panir ya nah ini melapisinya sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel nah ini hasilnya ulangi langkahnya celupkan adonan mie ke dalam tepung basah lalu gulirkan ke dalam tepung panir simpan ke dalam wadah seperti ini ya nah untuk yang nugget kecil juga lakukan hal yang sama ya potongan kecil seperti ini celupkan ke dalam tepung basah kemudian gulirkan ke dalam tepung panir ini juga harus ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel nah simpan ke dalam tin wall seperti ini ini bisa kemudian dimasukkan ke dalam freezer agar tepung panirnya semakin menempel dan hasilnya lebih renyah ya nah kalau mau dijual matang ini bisa langsung digoreng seperti ini ke dalam minyak panas kalau mau dijual secara frozen juga bisa ya tadi disimpan ke dalam freezer kemudian dikemas langsung bisa langsung dijual lebih murah harganya jelas kalau dijual secara frozen kalau dijual sudah dalam bentuk gorengan seperti ini ini harganya jatuhnya untuk satu piece nya seribuan untuk potongan kecil untuk potongan yang besar-besar seperti ini jatuhnya harga 5 ribu ya nah ini lakukan langkahnya sampai semuanya yang akan dijual tergoreng ini enak kalau dimakan hangat-hangat ya nah ini hasilnya renyah banget ini untuk gorengan yang kecil mari kita coba ya nah ini hasilnya dalamnya lembut luarnya garing ini juga kurih enak banget ini cocok dijadikan ide jualan tinggal dikemas dengan menggunakan mica kecil seperti ini isinya 4 harganya 5 ribu tambahkan saus semoga menginspirasi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati